Halo Viva Nians, buat lo yang mungkin sibuk bekerja karena temen-temen lo pada ngambil cuti atau mungkin lo yang ngambil cuti dan lagi di perjalanan ke luar kota tapi lo harus tetep update karena itu Viva Top 3 hari ini balik lagi dengan 3 berita yang pastinya bakal viral banget hari ini. So, kira-kira beritanya apa aja ya? Ini dia. Berita pertama, sel mewah mantan ketua DPR RI yaitu Setia Novanto di Lapa Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat rata dibongkar. Langkah ini terkait temuan Ombudsman RI soal kamar luas dan berbagai fasilitas yang ditempati oleh narapidana korupsi Setia Novanto. Tak hanya Setnov, bahkan kamar sel mantan Bendahara Umum Demokrat yaitu Nazarudin serta mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo turut dirapihkan. Kepala Humas Ditjenpas yakni Ade Kusmanto menyebutkan perbaikan kamar Lapa Sukamiskin akan sesuai standar hunian berbasis HAM. Ade juga mengatakan jika nantinya tidak ada diskriminasi pemberian fasilitas mewah atau perlakuan khusus kepada narapidana tertentu. Diketahui, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyebut pintu sel Setnov itu dikunci dengan gembok sensor sidik jari. Kemudian disebutkan juga luasan kamar yang relatif besar hingga terdapat kitchen set serta tempat tidur milik pribadi. Wah, semoga benar-benar dibongkar bukan direnovasi. By the way, Pak Setnov itu emang benar-benar sakti ya. Kepala Lapa Sukamiskin tau gak ya soal ini? Berita selanjutnya, menuju liburan akhir tahun modus pungutan liar alias pungli marak terjadi di beberapa kota di Indonesia. Kok bisa ya? Warga mengeluhkan soal biaya parkir yang dipungut sebesar 10 ribu rupiah. Namun saat akan pulang, tiba-tiba seseorang kembali meminta uang hingga 40 ribu rupiah dengan alasan telah mencuci mobilnya. Meskipun pelaku ditangkap, namun kelimanya tidak ditahan, melainkan hanya diberi pembinaan. Kasus rupa juga terjadi di beberapa kawasan wisata lainnya, seperti di Yogyakarta yang selalu ramai saat liburan. Hal itu tentu menjadi pundi-pundi rupiah bagi para pelaku pungli, seperti tempat parkir hingga harga makanan yang relatif mahal. Kemudian di ibu kota sendiri, tepatnya di kawasan Monas juga didapati pungutan liar pada area parkir. Seorang warga menuturkan, ia diminta untuk membayar tarif 5 ribu rupiah, padahal dalam struk tertulis 2 ribu rupiah. Wah, kalau pungli-pungli kayak gini nih, meresakan warga sih pastinya. Pak polisi, ayo dong cepat ditangkep pelaku-pelakunya siapa aja. Kami padamu, Pak! Masyarakat beruntung banget nih, karena bisa menyaksikan fenomena langka, yaitu gerhana matahari cincin pada belahan bumi timur Indonesia. Gerhana matahari cincin ini terjadi mulai pukul 10.42 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa titik gerhana terlihat jelas di beberapa provinsi di Indonesia. Namun di Jakarta dan sekitarnya hanya sampai pukul 11 WIB. Jika langit tertutup awan, kemungkinan besar gerhana matahari tak terlihat. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada segaris dengan bumi dan matahari. Namun piringan bulan lebih kecil dari matahari sehingga menghasilkan bentuk cincin. Masyarakat dilarang agar tidak menggunakan air untuk menyaksikan fenomena ini. Sebab air bisa langsung memantulkan sinar dan hal itu akan berbahaya bagi mata manusia. Peristiwa alam ini pun sempat dikaitkan dengan mitos seperti ibu hamil yang dilarang menyaksikan langsung fenomena gerhana matahari. Matahari secara perlahan tertutup bulan hingga tampak sempurna membentuk cincin dan hanya berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Beberapa tempat di wilayah masing-masing yang dilintasi gerhana menyediakan teropong besar dan juga kacamata gerhana. Kementerian Agama juga menghimbau umat muslim untuk melakukan sholat sunnah gerhana. Kalau di sini sih tadi gak kelihatan apa-apa. Kalau di tempat lo gimana? Share dong, kali aja gue bisa lihat. Yup, that's all for Viva Top 3 Todays. Jangan budayakan malas membaca, apalagi tentang berita terupdate dan lo bisa dapetin di viva.co.id atau vivayews.com Jangan lupa untuk tontonin video kami yang lain di fix.id atau video.com Dan buat lo yang belum subscribe, ayo dong buruan subscribe sama klik tombol loncengnya nih biar lo dapet notif kalau ada video terbaru dari Viva. Sampai jumpa besok, ciao!